Oke Sobat Sketsen kita ke informasi pertama dimana informasi ini akan mengulas mengenai keberhasilan Indonesia dalam meraih medali emas Paralimpiade Tokyo 2020 Nah Sobat Sketsen, Kleani Ratri Oktila ini merupakan salah satu atlet Paralimpiade yang berhasil meraih dua emas dan juga satu perak dari cabang olahraga para badminton Nah Sobat Sketsen, prestasi inilah yang terakhir membuatnya dijuluki dengan nama Ratu Para Badminton dan juga kemarin Presiden Joko Widodo melakukan video call atas ucapan selamatnya kepada para atlet Nah berikutnya kita simak informasi selekapnya Leani Ratri Oktila nama ini menjadi viral dalam beberapa hari terakhir dia adalah Ratu Para Badminton Indonesia julukan ini sudah mengemuka sejak 2018 lalu namun makin membahana di Jagat Maya sejak Leani mempersembahkan dua medali emas dan satu medali perak pada Paralimpiade Tokyo 2020 Hari Minggu lalu, tepatnya 5 September 2021 menjadi hari bersejarah bagi Leani, Ratri dan Indonesia tentunya setelah merebut dua medali sekaligus di ajang Paralimpiade 2020 cabang para badminton medali perak ia raih di nomor tunggal putri SL4 setelah itu medali emas ia dapatkan bersama Hari Susanto di nomor ganda campuran SL3, SU5 sehari sebelumnya medali emas juga ia raih bersama Kalimatus Sadia di nomor ganda putri SL3, SU5 dua kali lagu Indonesia Raya berkumandang di Paralimpiade Tokyo 2020 dari rentetan prestasi yang diraihnya tahukah Anda dalam lima hari Leani harus bermain 12 kali pertandingan? tidak gampang loh apalagi hari Sabtu lalu Leani harus bermain 4 kali dalam sehari luar biasa istimewa sekali dia tapi sebenarnya siapa Leani Ratri Oktila? semua ini adalah pemain Indonesia Leani adalah gadis asal Riau yang lahir 30 tahun lalu anak seorang petani awal mulanya Leani adalah atlet blu tangkis normal layaknya Grecia Poli atau Melati Deava Oktavianti namun di usia 21 tepatnya tahun 2011 Leani Ratri terlibat kecelakaan sepeda motor yang ditumpangi, ditabrak mobil hingga membuat kaki kirinya patah sebuah momentum yang nyaris membuatnya pensiun dari arena blu tangkis bagaimana tidak pasca kecelakaan kaki kirinya menjadi 7 cm lebih pendek dari kaki kanannya namun berkat dukungan dan dorongan dari orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya Leani pun mulai kembali ke arena blu tangkis berlatih bersama tim nasional para bulu tangkis pada tahun 2013 Leani mengaku termotivasi dari seorang atlet para bulu tangkis yang bertanding menggunakan kursi roda keadaannya lebih parah dari dirinya namun dia tetap bersemangat bermain yang membuat saya bangkit dari musibah keselakaan waktu itu adalah support dari orang sekitar dari keluarga terutama keluarga dan juga kerinduan saya ingin bermain bulu tangkis lagi dan puji Tuhan saya bisa bergabung dengan NPC Indonesia di tahun 2012 pertama kali saya turun di ajang Parnas 2012 dan pertama kali masuk Parnas 2013 nah waktu itu saya mengikuti kejuaraan Indonesia Open dan pertama kali mewakili Indonesia di ajang ASEAN Para Game 2014 di Injian Korea itu membangkitkan semangat saya untuk bisa bermain bulu tangkis lagi walaupun itu di kelas yang berbeda saya turun di nomor pertandingan disabilitas dekatnya dan kerja kerasnya berbuah manis sejak tahun 2014 sederet prestasi bergensi diraihnya mulai dari pekan Paralimpiade Nasional P Parnas ASEAN Para Games ASEAN Para Games Turnamen Internasional BWF dan kejuaraan dunia BWF bahkan Liani juga dianugerahi gelar atlet para badminton putri terbaik dari Federasi Badminton Dunia BWF dua tahun berturut-turut 2018-2019 gelar pertamanya dari para badminton diraih saat Parnas 2012 Seriau saat itu Liani meraih satu medali emas dan satu medali perak setelah itu prestasi Liani semakin melambung nah biar netizen tidak penasaran berikut kami tampilkan sederet prestasi Liani Ratri Oktila di level ASEAN Para Games Liani berhasil menyapu bersih event dua tahunan Asia Tenggara ini tahun 2015 di Singapura dan 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia ia memborong tiga medali emas di tiga nomor yang diikutinya yakni tunggal putri, ganda putri dan ganda campuran di level ASEAN Para Games Liani juga tetap mampu bersinar meski tidak mendominasi seperti ASEAN Para Games di Encheon, Korea Selatan 2014 Liani meraih satu emas satu perak dan satu perunggu kemudian di ASEAN Para Games 2018 Jakarta Liani berhasil memperbaiki prestasinya dengan meraih dua emas dan satu perak di level yang lebih bergensi yakni kejuaraan dunia BWF 2017 Liani berhasil meraih medali emas perak dan perunggu saat kejuaraan ini digelar di Korea Selatan dan di kejuaraan dunia BWF 2019 di Swiss tahun 2019 Liani Ratri Oktila berhasil mempersembahkan dua medali emas dan satu perak gimana netizen luar biasa kan prestasi Liani bukan itu saja gadis 30 tahun ini juga berhasil mengkoleksi dua puluhan medali emas dari kejuaraan internasional sepanjang 2014 hingga 2020 andaikan dunia tidak dihantam pandemi koleksi medali emas Liani pastinya akan lebih banyak lagi sebenarnya Liani ini hanya ditarget satu medali emas namun capaian di Paralimpiade 2020 sangat luar biasa dua kali lagu Indonesia Raya berkumandang sang saka merah putih menjadi yang tertinggi bukan hanya pelatih yang bangga namun seluruh rakyat Indonesia bangga denganmu Liani Ratri Oktila Presiden Joko Widodo pun segera video call dengan Liani dan para peraih medali lainnya selamat siang siang Pak selamat siang selamat siang baik semuanya sehat Bapak Presiden sehat ya sehat alhamdulillah baik sehat saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk medali emas cabang para bulu tangkis ganda putri dan juga ganda campuran baru saja ya untuk Ratri dan Hari untuk ganda campuran ganda putri Ratri dan Alim ini 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 kabar yang sangat 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 mengembirakan sangat membanggakan kita semuanya setelah berapa 41 tahun kita bisa kembali meraih medali emas di para limpiade dan langsung langsung dua emas iya iya amin Pak Presiden berkanduannya Bapak Presiden juga ini dengan restu Bapak Presiden dan seluruh doa rakyat Indonesia Bapak Presiden gimana siapa sihat Bapak Presiden iya 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 iya